selamat pagi sahabat ketemu lagi di channel edityofan magelang kesempatan pagi hari ini saya ingin menunjukkan memperlihatkan salah satu peliharaan saya hewan yang unik lucu tetapi banyak manfaatnya apa itu magot kita lihat lamagot ini sendiri dihasilkan dari penetasan telur-telur dari nyamuk PSF yang mana untuk menetaskan magot sebanyak ini rekan-rekan itu dibutuhkan telur dari nyamuk tersebut kurang lebih 5 gram 5 gram dan bisa menghasilkan kurang lebih 20-25 kilo magot pada usia 15 hari seperti ini banyak sekali ini kita lihat ini cuman lima gram dari telur yang kita tetaskan dan usianya ini masih belum dewasa ini saya memanen di usia 15 hari nanti 10 hari ke depan itu kita panen terus jadi umur 15 sampai umur 25 itu harapannya sudah kita panen keseluruhan untuk makanan sendiri dari magot sangat mudah rekan-rekan kita bisa menggunakan sampah-sampah sisa organik dari sisa makanan kita contoh seperti ini kulit pisang nah ini bahkan ini ada tulang ikan nah tulang ayam juga dimakan ini tulang ikan pun ikut dimakan nanti akan makanan hancur dengan sendirinya itu jadi untuk makanan makut ini sangat-sangat imat bagi kita yang mana nanti makut ini bisa kita pergunakan untuk makanan ternak-ternak kita bisa ikan bisa ayam yang mana protein yang di kandung di dalam tubuh makut ini betul-betul sangat tinggi sehingga hewan-hewan kita ternak kita tentunya akan berkembang lebih pesat di samping itu biaya seminimal mungkin kita keluarkan untuk pakan-pakan ternak kita karena kita sudah punya pengganti yaitu magot nih kita lihat sangat-sangat banyak ini 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 magot semua ini cara memanen magot seperti apa mudah kita lihat di sebelah yang sudah umurnya di atas 15 hari karena yang itu belum siap panen ini kita lihat jadi magot yang mau dipanen itu tinggal kasih makanan aja di atasnya itu kemudian kita ambil ini ini kita pindahkan ke sini masukkan seperti ini udah kita taruh lagi nah kebetulan ini tadi yang ada makanannya sudah ngumpul dong kita ambil ini tinggal kita taruh setelah itu bisa kita tebar ke kolam ataupun kita kasih makan ayam-ayam kita atau ternak-tenak kita mantap bukan? silahkan mencoba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih